Hai menang sambil diminum kita lanjutnya eh peninggalan selama menjabat kaset Tambora itu apa aja sih sebenarnya nggak ada yang terlalu penting lah cuma mungkin yang bisa sekarang ada manfaatnya buat wilayah Tambora bahkan ya kalau misalnya salah satu yang membuat Tambora itu lebih aman itu mungkin adanya pos lembatan besi, pos swadaya dan masyarakat ya dan masyarakat lembatan besi yang membangun pos swadaya ya akhirnya dari frekuensi-frekuensi kebakaran setiap tahunnya itu berubahnya cukup berubah baik dari tingkat kebakarannya maupun perugiannya di masyarakat berarti selama waktu pas komandan menjabat itu ya turun juga ketika lagi jadi piket atau lepas mas piket turun juga dan terjun berapa hari itu dan bukan mungkin kalau dihitung itu berapa hari mungkin tahunan malah tahunan-tahunan jadi ada beberapa kegiatan yang saya lakukan di Tambora karena memang kayak begitu saya di Tambora itu kayak ada titipan khusus ada pesan khusus dari pimpinan gimana menciptakan Tambora itu lebih aman bahkan waktu itu usahakan kamu menciptakan karena Tambora sekuat-kuat bisa bercontoh bukan aja di KAI tapi contoh buat se-Indonesia itu jadi ada pesan turun waktu jaman kadinas makanya saya gak cukup termasuk cukup lama di Tambora saya bertahan mungkin hampir 7 tahun saya di sana 7 tahun ya ya menciptakan Tambora ya mungkin kayak sekarang lah ya alhamdulillah sekarang kebetulan yang pelanjutnya Pak Sarif juga yang masih muda masih semangatnya masih tinggi mudah-mudahan ke sana bukan lagi yang kedua melancarkan yang paling aman di Jakarta Barat karena memang kalau lihat dari geografisnya di Tambora sebenarnya harusnya Tambora itu lebih aman kenapa saya bilang lebih aman walaupun di sana bangunan-bangunan semi permanennya juga banyak cuma pendukungan sumber air di sana cukup bagus hampir wilayah Tambora itu ada dikelilingkan beberapa sumber air istilahnya kali-kali besar yang itu bisa batulur kita kita hampir itu ya atau saat kondisi posisi positif juga ada sangat strategis ada dari Tambora kita ada kejadian kali hanya sama jembatan besi cuma dari pos angke pos jembatan besi dari pos rendang kalau masyarakatnya itu cepat lapor Insya Allah Insya Allah ya enggak mungkin gede ya berkat berkat sosialisasi itu tadi ya Nenya gimana cara menanggulangin kebakaran yang kecil dulu ya baik telepon sektor ataupun datangin poster dekat gitu kan ya Nenya nah belum lagi kan kita kebakaran ini apalagi di masa pandemi ini Nenya sebagai kepala pencegahan itu Nen dan seksi operasi pencegahan atau apa itu menanggulangi tugas selama pemadam itu eh tugas pandemi eh tugas pemadam itu selama pandemi itu gimana tuh Nen mengatasinya tuh Nenya ya sampai saat ini kita habis semua sektor habis semua sektor rutinitas kita mengadakan sosialisasi ya yang awalnya untuk pencegahan penyebaran covid tapi disitu terkelip ada pencegahan kebakaran pencegahan kebakaran hubungan dengan masa pandemi ini kan kita gak diperkenalkan untuk tetap muka dengan warga akhirnya kita memanfaatkan serana yang ada mungkin serana yang ada di masyarakat termasuk sound system masjid maupun tempat ibadah yang lainnya termasuk unit kita juga unit roda empat bapun roda dua yang ada spekernya kita manfaatkan dengan kegiatan waro-waro itu salah satu juga bentuk sosialisasi masyarakat ya insya Allah pas awal-awal tahun pandemi ini 2020 ya 2020 itu pencegahan kebakaran di Jakarta-Batah ada sedikit nurun bahkan sampai 20% lah 20% itu nurun mungkin itu juga pengaruh dari kita yang seringnya waro-waro di mesin maupun di jalanan karena memang itu hampir targetnya itu satu sektor dua titik lah ya kalau delapan sektor berarti 16 kali kali sekian hari ya cukup banyak bahkan hampir tiap hari ya itu sekian hari belum lagi kita kan juga kayak apel besar udah di stopin dulu Nindan ya kan ya kangen aja gitu dan suasana-suasana apel besar gitu kan kangen banget gara-gara pandemi ini terakhir Nindan kebanggaan menjadi petugas pemadam kebakaran itu dan menurut komandan itu seperti apa Sinan? pemadam kebakaran itu sangat-sangat hebat sangat-sangat hebat dibandingkan ya mungkin dinas yang lain karena memang selain kita mencari penghasilan buat keluarga setiap apapun yang kita lakukan disitu ada amal ibadah buat kita bahkan juga keluarga kita bahkan ya buat keluarga kita karena benar-benar kita datang ke sana pemadam itu selalu menolong orang apalagi untuk sampai saat ini apapun yang diminta masyarakat gak ada setelah pemadam menolong kita harus jalan sampai sana harus lah ya sampai yang barang kecil HP jatuh kegot pun kita turun kegot dan sebanding sama tenaga kita maupun sama HPnya gitu tapi kita jalankan yang penting udah ada visinya siap melayani masyarakat ya Nenek ya ya itu Nen kita udah nanya-nanya komandan gitu kan semoga apa namanya ya pandemi ini berakhirlah Nenek ya siapa sih yang gak pengen Nenek ya kita kan kita biar kembali hidup normal kembali gitu kan seperti ya sedia kalahnya gitu Nenek oke buat komandan ibarat kata ya jangan pernah ngelupain tambora apa ya Nenek ya apalagi ya mungkin kita juga makanya kenapa kita bikin kayak gini Nenek ya ya biar supaya kita bisa ngeliat komandan lagi dari video kalau misalkan nah kita nanti bisa silaturahmi ya kan komandan juga kayak bisa silaturahmi juga ke sektor ke Sudin ya gitu ya saya terima kasih sekali ya salam mbak rekan-rekan tambora saya yakin saya bisa seperti ini itu berkat doa teman-teman tambora semua ya termasuk ini ya Taman Sari karena emang saya cukup lama di tambora juga cukup lama di Taman Sari juga cukup lama itu hampir Taman Sari tampilnya tambora 7 tahun 7 tahun yang kedua-dua teman-teman disana semuanya lah dan coba terima kasih dan saya juga mohon pamit dan emang 1 September besok saya pernah bakti mudah-mudahan saya masih dikasih kesempatan buat berperan membantu masyarakat walaupun kecil apapun itu aja saya coba terima kasih demikian wawancara dari Kasih Op di Jakarta Barat Pak Eko Sumarno ya semoga dari cerita beliau kita bisa mengambil baiknya gitu kan kita pelajarin kita cermatin apa sih yang tadi disimak gitu kan apa yang tadi diobrolin apa yang tadi diomongin sama komandan dia eh sama komandan gitu kan yang penting kita positif aja ibarat kita seperti yang tadi dibilang bahwa kita tuh harus kayak terus dijalanin terus dijalanin gitu kan ikhlas ya kan ngejalaninnya yang penting ya dalam sisi dari tugas pemadam juga kan kita siap melayani masyarakat bukan seberapa dari nominalnya tapi dari ketulusan hati kita terima kasih terima kasih terima kasih